Halo netizen, Indra Kens mendadak ke Turki, liburan bareng sang pacar. Padahal pihak Barstrim Polri menjadwalkan pemeriksaan Indra Kens Jumat pekan ini. Ya, Indra Kens membagikan momen kebersamaan dirinya bersama sang pacar saat akan liburan ke Turki di tengah-tengah dugaan tindak pidana judi online atau penyebaran berita bohong atau waks melalui media elektronik atau penipuan perbuatan curang atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU atas laporan sejumlah korban dan atas kasus binderi option. Pihak Barstrim juga sudah menjadwalkan untuk memeriksa Indra Kens pada Jumat pekan ini. Dirti Pidexus Barstrim Polri, yaitu Brigjen Wisnu Hermawan saat dikonfirmasi mengatakan bahwa Indra Kens diundang untuk datang ke Barstrim Polri, Jakarta Selatan pada Jumat pagi sekitar pukul 10. Namun Indra Kens terlihat pelesiran melintasi negara untuk tujuan ke Turki menikmati liburan Valentine bersama sang pacar. Dan ternyata pihak Polda Sumut juga menyebutkan kalau Indra Kens sudah dua kali mangkir atas pemeriksaannya di Polda Sumut dan akan kembali dijadwalkan pekan depan. Penyidik Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Sumatera Utara menjadwalkan pemeriksaan terhadap Indra Kesuma atau Indra Kens yang disebut kregerit asal Medan ini yang mangkir dalam pemangkilan kepolusian sebanyak dua kali. Ternyata pemeriksaan Indra Kens di Polda Sumut terkait dengan seorang pria berinisial RA yang melaporkan aplikasi Binomo yang disebut judi online ke Polda Sumut pada tahun lalu. Jadi seseorang berinisial RA di Medan melaporkan Indra Kens berdasarkan laporan RA ini yang merasa tertipu karena tak sesuai harapan apa yang dijanjikan oleh aplikasi Binomo di mana sampel laporan RA menginvestasikan uangnya sebanyak 45 juta dan kemudian merasa tertipu di mana RA ini masuk dalam member afiliatornya Indra Kens. Apakah Indra Kens memenuhi panggilan ini atau mangkir lagi atau akan diwakilkan ke pengacaranya? Bagaimana menurut kalian guys? Terima kasih telah menonton!